Kamu tukang bohong, bohong, becih jadinya. Oke, kembali lagi di Rumah Luya. Oke, sekarang gini deh. Ya, Ervin dan Puput. Ya, lo masih ngaku bahwa yang tadi di iklan itu adalah mobil temen lo. Ya, bener. Dia numpang, naruh di situ. Terus yang tadi kita telepon itu adalah pacarnya temen lo, yang jual mobil itu. Tapi yang telepon lo tadi itu beda lagi? Beda lagi. Tadi gue sekilas kayak 77 pun bukan di kunjung. Iya, 77 juga. Terus suaranya juga sama. Sudah mirip suaranya. Tapi sama apa enggak ya? Penasaran juga sih. Sama, Mas. Oke, gini, gini. Gak, aduh. Gak, bener-bener kamu, Mas. Ini masih berlanjut loh dari tadi ini berantemnya. Tadi itu tuh udah bukti. Udah bukti, bukti, bukti. Gak percaya banget. Oke. Kita masih nunggu deh. Tadi orang, berarti kan ada orang yang tadi mau jual mobil, mau datang ke sini. Terus tadi juga, yang telepon lo juga tadi udah suruh datang ke sini. Kita gak tau nih orang yang sama atau enggak ya. Kita tunggu aja nanti orangnya datang. Jangan berantem-antem. Tuh, dilepon lagi tuh. Bunyi, itu bunyi. Gak ada. Tuh, gak ada. Iya, gak ada. Tadi mengakhir-ngakhirin kamu aja. Tapi bukannya langsung panik gitu. Oke, tadi buat make up, tadi punya siapa? Nah, itu jadi tuh punya penumpang yang emang ketinggalan di mobil saya, Mas. Mobil kita. Bukan pacar kamu buat selingguan ya. Kok ada di belakang? Bukan, ada di balikin. Maksud aku tuh. Kalau saksionan ada data gak apa-apa ya? Kalau misalkan itu kan, dia nunggu yang telepon kita dulu. Takutnya kan kalau misalkan kita nyari alamat, takutnya kesasar kan, Mas. Nah, jadinya saya tungguin telepon dia dulu. Nah, makanya saya keep untuk saya simpan. Jadi bukan punya selingguan kamu tuh. Bukan, bukan. Dan mereka tuh juga bukan punya kamu ya? Bukan, Mas. Sama sekali bukan ya? Bukan. Bukan, bukan. Oke, Bumper percaya gak? Gak percaya. Gak percaya? Mas, gak percaya. Enggak lah kamu ketahuan bohong kok. Udah ketahuan banget bohongnya itu. Oke, sebenarnya gue curiga ya sama kamu nih, Vin. Tadi gue udah belain lo nih tadi nih. Ya. Karena begini, karena ada orang yang ngaku ya ke kita punya box tersebut. Nah. Nah. Oke, dan katanya dia ini kenal dengan Ervin. Kalau begitu, langsung saja. Untuk orang, orangnya ada di belakang. Ya, halo. Untuk orang yang di belakang, dia mengaku dia ketahuan dengan box tersebut dan mengaku kenal kamu. Untuk orang yang di belakang, halo. Mana emang? Halo. Iya, iya, sebentar. Halo. Halo, Mas Uya. Iya, oke. Apakah kamu mengakui bahwa kamu kenal dengan box tersebut, box make up tersebut? Iya, betul. Itu coachnya saya. Eh, eh, kok cowok? Kamu ada apa? Laki, ya? Wah, ini main-main, ya? Oke, jadi box make up itu punya kamu. Ini siapa ini? Kamu yang harusnya nanya. Halo? Halo? Boat make up itu punya kamu? Iya, betul, Mas Uya. Betul. Wah. Ini, ini, ini. Apaan sih? Oke. Terus kamu kenal dengan Ertau Ervin juga? Tahu dong, pastinya. Tahu pastinya. Waduh. Tahu pastinya, loh. Itu siapa, cowok? Aku juga gak tahu. Oke, ini orang di belakang nih, cowok nih. Kamu ada hubungan apa dengan Ervin? Ya, kalau dibilang ada hubungan, adalah sedikit hubungan spesial. Oke, oke, sekarang. Cowok seterus, kayaknya. Mungkin deh, ngaku-ngaku, tenang, duduk dulu. Kamu bisa membuktikan gak kalau box itu adalah kamu punya kamu? Oke, ini deh. Buat membuktikannya aja. Nanti saya sebutin isi semua di box itu. Mas Uya keluarin ya. Oh, boxnya mana? Di dalam mobil. Ambilan apa tadi? Ambilan apa tadi? Oke. Oke, jadi kamu bisa membuktikan isi di dalam box itu apa aja, sehingga bisa diartikan bahwa itu punya kamu ya? Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya kamu dulu, Ervin. Kamu kenal dengan suara ini, ya? Mana ada saya kenal, mas. Saya juga gak kenal sama dia itu siapa. Tapi tadi dia bilang dia kenal baik sama kamu, loh. Lah, saya aja gak tahu. Kamu masih sehat, kan? Itu cowok. Lah, saya masih sehat, ya. Oke, kan berhubungan kenal, punya hubungan spesial, kan juga belum tentu kenapa-kenapa. Dia orang seterusnya, kayaknya ini, ya. Sahabat. Iya, Miya. Nah, sahabat bisa, teman bisnis bisa, betul, Ami? Kadang-kadang orang suka negative thinking terus sih. Benar. Makanya orang banyak pikiran picik karena udah negative thinking duluan. Gampang ini, bos. Gampang memaknai omongan orang itu dengan maunya dia, gitu loh. Iya, benar, benar. Lagi pula, Neng, ini dari tadi, Kevin sama Pak Carlo tuh berebut mobil aja. Mau dijual aja. Heran gue. Harusnya gimana sih, Mi? Ya, kalau menurut saya itu kan mobil berdua, patungan berdua. Kalau di antara salah satunya itu mau yang jual, ya aku udah ada musawara sepakat dulu dong. Dengan yang ikut patungan. Kan begitu. Maksud saya tuh gini, Mi. Kalau misalkan itu, kita, apa ya, itu mobil tetap di saya untuk mena... untuk membiayain dia nikah, Mi, kan dia kan pengennya yang secepatnya dia nikah. Blah kan dia yang mau jual, Mi. Dia yang mau jual, dia yang mau tuk-tuk. Dia yang mau tuk-tuk. Dia gak ngaku di benar-benar dia itu temennya. Siapa? Itu temen aku. Oke, posis bisa disini. Oke. Oke, untuk orang yang di belakang, kalau kamu mau ngaku pemilik posis itu, apa saja yang ada di dalam posis itu, silakan. Kita buktikan ya. Astaghfirullahaladz. Halo orang yang di belakang. Halo, Mas Uya. Ada apa aja yang dilakukan situ bisa diceritakan nggak? Oke, saya sebutin ya, maksudnya. Setelah saya sebutin, maksudnya keluarin ya. Oke, saya keluarin ya. Yang pertama, ada bedak warna putih. Bedak warna putih coba cerita? Benar, ya itu benar. Wah, ini kayak diri Ko Buziar lagi sulap nih mental. Oke, selain bedak putih ada apa lagi? Ada lipstick, tiga. Lipstick ada berapa, Cik? Dua, lipstick. Oh, tiga, benar. Tiga, benar. Oh, benar loh dia. Terus ada apa lagi? Terus ada cermin, Mas Uya, cermin kecil. Mana, mana, mana? Oh, iya, yang tadi kita mainin, Cikgu, yang biru. Oh, iya. Oke, oke, benar cermin ya. Ada blush on cream juga, warna biru. Ada apa, Fan? Blush on. Blush on cream juga, ini mentalis nih, bisa nebak semua itu. Terus itu si blush on-nya itu kesukaan saya banget, Mas Uya. Soalnya itu gambarnya seller moon gitu. Gambarnya seller moon, coba liat. Oh, blush on. Oh, iya, benar. Coba seller moon, bukan. Benar tuh, San. Oh, iya, benar seller moon. Terus apa lagi? Sama ada hand cream. Aku nggak bakal pakai. Yang mana sih? Itu udah bener. Hand cream, benar-benar, hand cream. Macem-macem dong. Berat-berat semua loh. Oh, iya, Mas Uya. Ada satu lagi yang bikin saya pusing banget. Kalau dimana-mana-mana sisa. Enak banget nih, Mahal. Eh, sekarang... Satu lagi katanya. Mas, Mas, ini sekarang siapa sih yang di dalamnya? Oh, iya, tenang dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Tidak dulu, tenang dulu. Ya, lu tanya dong belakang siapa. Apa yang di belakang? Itu siapa, Woi? Nah, lu nggak kenal, lu budak-budak kenal. Ervin, Ervin, tenang dong. Luar lu. Oke, sekarang gini, gini. Tahu siapa saya dan siapa pemilih di situ. Ada kartu, lu tahu nggak kartu apa? Siapa tahu dia nebak doang tadi. Ada kartu, lu tahu nggak kartu apa nih? Itu kartu E-Money saya, Mas Uya. Itu saya susah banget kalau kemana-mana nggak ada kartu itu. Mas, Mas, saya pengen minta dia keluar rumah sekarang, Mas. Ya, dia ada di belakang. Woi, keluar, woi. Panggil aja. Woi, kita panggil saja. Oke, lu kenal dia nggak, gue tanya. Gue nggak kenal sama sekali dia, Mas. Oke, tapi dia bilang kenal sama lo tuh. Kenal baik tadi. Oke. Spesial. Nama lo siapa? Cema. Hah? Cema. 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 Iya. Cema. Oke, Cem. Lo bilang kenal sama Ervin, tapi Ervin bilang nggak kenal lo. Maksudnya gimana? Gue sangat kenal dia, Mas Uya. Iya. Sangat-sangat kenal. Oke. Hubungannya apa? Nggak kenal lo ya. Oke. Gue ngaku sekarang, emang gue nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Nah, lo bilang tadi ada hubungan. Dia nggak kenal gue, tapi gue tahu siapa dia. Oke, apa? Apa nombor apa nih? Ini salah satu bukti kalau gue tahu dia siapa. Oke, apa? Coba. Coba bisa diluarin. Lo tahu ini apa? Apaan? Apaan tuh? Apaan sih? Ini yang rusak hubungan gue sama calon istri gue. Eh, calon istrinya. Apa itu? Apa itu? Apa itu calon istrinya? Gini, Mas. Saya jelasin ya. Dia ngasih ini ke calon istrinya saya. Aku aja nggak tahu. Hubungan saya beratakan. Oh, baju tidur cewek. Kamu tuh yang bener aja. Jadi itu baju tidurnya, kan? Sisi-sisi lo, Mas. Ma, iya, iya, iya. Kok? Ini buat kamu, ini buat Gilang. Mas, lagi Gilang suka warna merah. Mas, sekarang nggak bisa ngelak lagi, kan? Oh, dia ngasih itu ke cewek lo? Iya. Dan lo kok bisa tahu Isito upload speak up itu? Itu punya pacar saya, Mas. Iya. Kok ada nih kamu? Punya pacarnya dia? Ya, orang asal yang setres dia orang. Oke, sekarang aja. Lo nggak ngaku. Aku aja nggak tahu dia siapa. Lo ngomong begini, bukan berarti. Lo percaya sama salah satu dia terlalu. Gue baru bisa percaya kalau gue lakukan yang namanya Memory Recall. Ini ketahuan, kan? Dimana ini? Bukan hipnotis, ini tidak akan menghilangkan kesadaran. Ini hanya proses atau proses mengembalikan seseorang ke suatu masa tertentu atau suatu waktu tertentu. Sehingga dia bisa mengingat kembali apa yang terjadi pada saat itu. Tanpa menghilangkan kesadaran. Saya mau tahu kronologisnya gimana post itu bisa sampai mobilnya. Ervin, apakah kamu bersedia? Ya, saya memang bersedia aja, Mas. Karena saya disini untuk membuktikan, kayak kalau saya cinta sama dia, Mas. Oke. Dan kamu ngerasa, maksudnya kamu tidak ada hubungan apa-apa? Nggak ada hubungan sama saya. Dengan pemilik post itu? Ya, benar. Oke, yaudah. Jadi menurut kamu itu punya perempuan kamu? Ya, benar. Saya berani sumpah, Mas. Bohong deh, Mas. Bohong deh. Oke. Oh iya, belum terbenarnya ya? Lu masih belum terbenarnya. Ervin, enggak. Nah, tarik napas yang dalam dari hidung. Tarik napas yang dalam dari hidung. Pemirsa, masih ingatkan teknik yang saya lakukan ini? Namun ini bukan teknik menghimnotis orang, tapi hanya mengembalikan seseorang ke suatu masa tertentu tanpa dia kehilangan kesadaran. Jadi itu kamu tetap sadar. Ya? Kamu bersedia nggak? Bersedia, saya. Bersedia. Oke, yang berada di sini bersedia untuk tetap ada di sini? Tidak keberatan, bukan aib atau privasi buat kalian, bukan? Bukan, Mas. Bukan ya, jadi aman ya? Aman. Oke, ini untuk cari solusinya. Tahu bentuknya api seperti apa dalam bayangan kamu? Bayangkan bentuk api, bayangkan bentuk api. Oke, warnanya apa? Merah. Rasanya panas, terasakan, bayangkan, oke? Nanti, saat kamu melihat api yang sangat besar sekali berwarna merah sesuai dengan apa yang ada di dalam bayangan kamu dan saat rasa panas itu ada di depan atau di hadapan kamu, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, kamu akan kembali ke suatu waktu di mana saat itu, saat pot smack up itu berada di mobil kamu. Saya akan kembalikan kamu ke masa itu. Sekali lagi, saat kamu melihat api yang sangat besar dan rasakan panas yang luar biasa di depan kepala kamu, entah kenapa kamu akan kembali ke masa di mana pot smack up itu berada atau muncul di mobil kamu. Oke. Sudah. Oke. Pelan-pelan kita kembalikan kamu ke zaman itu, ke masa itu, ke waktu itu. Pertanyaannya, gimana kok bisa ada pot di mobil lo? Pot smack up. Itu punya penumpang saya, mas. Oh, punya penumpang. Punya penumpang. Tuh. Punya penumpang. Terus? Ya, tapi saya boleh jujur ya, mas. Jujur dong? Itu pot saya kenal yang punya siapa. Oke. Yang kenal yang punya siapa. Tenang tentang kamu. Bener. Oke, oke. Gimana ceritanya? Jadi, saya mulai dari ngebuking hotel, mas. Ngebuking hotel? Oke, kamu tenang-tenang. Ngebuking hotel. Ngebuking hotel. Ngebuking hotel. Iya, 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 iya. Terus? Tidak apa, dia lagi cerita. Saya mingung. Tadi saya mesti nyalain api lagi kalau kamu rusak tadi. Oke, terus? Saya kasih, nah, kalau pertama itu, saya kasihin lah kamarnya nomor berapa, kan. Oke. Terusnya, dia masuk duluan. Oke. Terusnya, saya, ya, sejaman lah, baru sampai ke situ. Hah? Nah, terusnya, saya suruh dia tutup. Pas pertama itu, saya suruh dia duduk dulu. Oke. Buat nungguin saya. Nah, oke. Terusnya, saya masuk lah. Terus, saya perhatiin gimana matanya. Terusnya, di bibirnya. Oh, perhatiin matanya, perhatiin bibirnya. Ini cewek nih yang kamu lihat di depan kamu. Iya, cewek, mas. Oke, terus? Nah, saya mulai deh langsung. Mulai deh, oke. Mulai apa? Oke. Ya, mulai. Kamu boleh-boleh peragakan, maksudnya? Mulai deh? Nah, terus itu langsung nih. Ini kan ya, saya langsung pegang-pegang pipinya itu kan. Waduh. Langsung tempelin tuh foundation gitu kan. Di pipinya. Biar langsung merata di itunya, di pipinya. Terus, ke lipsticknya. Ini kamu yang foundationin, oke? Iya, mas. Oke, terus? Saya langsung nih, ke lipstick. Saya lipstick-in nih, terus langsung ke pensil alisnya. Saya iniin kan. Hah? Maksudnya lo yang makeup-in orang gitu? Di hotel itu lo makeup-in orang? Iya, saya MOA, mas. Oh, kamu makeup artist? Iya. Lo makeup artist? Iya. Tukang makeup? Iya, bener, mas. Terjalan sampaikan kamu tukang makeup? Nah, itu. Tapi saya nggak berani untuk ngomong ke dia, mas. Kenapa? Nah, karena saya takut. Karena dia nggak percaya banget sama saya. Oh, kamu suka makeup? Lebih kayak gimana ya? Kan biasanya orang mikirnya makeup itu kan cewek ya. Karena saya cowok, ya nggak mungkin dong saya kasih tau ke dia. Takutnya dia jadi takut gitu kan. Ini orang kok makeup-makeupin orang? Oke, jadi kamu sebetulnya yang tadi kamu bilang kamu booking hotel itu adalah booking hotel untuk makeup-in klien kamu. Jadi kamu kerjainnya makeup artist? Oke, yaudah. Kalau begitu dengarkan saya, entah kenapa saat kamu merasakan entakan yang keras di belakang kamu, Saya akan kembalikan kamu ke hari ini, ke masa ini, ke masa sekarang. Gimana sih kamu? Bohong dong itu. Kamu makeup-in orang. Nggak. Aku makeup-in orang. Tadi kamu yang ngomong. Eh, mana aku ngomong? Emang tadi mas, apa yang apa? Nggak, nggak, nggak. Lu percaya apa, percaya yang ngapain? Nggak, ntariknya itu. Oke, otasi online. Iya. Bohong ya, kamu mulai bohong ya. Aku ketahuan ya. Mana ada bohong ya? Itu tadi barusan. Ya, nggak bakal juga kan makeup artist pekerjaan halal. Oke, jadi kamu nggak kenal post-makeup ini ya? Nggak kenal. Nggak bisa cara pakai lipstick, pensil alis, nggak bisa? Nggak kenal, nggak kenal. Nggak bisa pakai endong nih, untuk bedak gue kurang simpel. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa makeup-in gue. Nggak bisa, mas. Kamu gimana sih? Berarti kamu kenal dong sama cewek itu? Nggak. 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 Oh, ini siapa? Ini yang tadi kali, mas. Ini yang tadi punya mobil. Apa yang nelfon dia? Nih, dua-duanya kita suruh ke sini. Nggak, 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 nggak. Neri. Neri. Itu siapa siapa itu? Apa itu? Itu yang tadi jual mobil. Eh, eh. Itu yang tadi nelfonin kamu. Ngapain? Adih, apa itu? Eh, kenal. Itu yang tadi nelfonin kamu. Eh, kenapa di bawa keluar keluar sih? Hah? Nggak? Nggak, yaudah kalau gitu kita akan balik lagi tetap di rumah. Oh, nanti sakit lu. Nih, aku, aku kan ada beli ya. Nih, aku, aku, aku kan ada beli ya. Nih, aku, aku kan ada beli ya.